Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prosesi Upacara wisuda ke-22 tahun Akademi 2021-2022 Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kancara Runturun Jati Rahayu Rahayu Mancing Warahmi Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kancara Berkembang Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kancara 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 selamat menikmati 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 secara selamat menikmati 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 hari ini selamat menikmati para wisudawan kepada orang tua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sesamat menikmati selamat menikmati Pada tahun 2019 Berada di peringkat 1250 Di tingkat nasional Kemudian pada tahun 2020 Terjadi peningkatan secara signifikan Menjadi peringkat ke 725 Dan Alhamdulillah pada tahun 2021 terjadi peningkatan Yang cukup signifikan Yaitu menjadi peringkat ke 239 Di tingkat nasional Selamat kepada semua Pada tahun akademik 2021-2022 Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kancana mendapat beasiswa Dari pemerintah berupa KIP kuliah Untuk mahasiswa teknik teksil Sebanyak 10 orang Dan beasiswa uang kuliah tunggal Atau UKT sebanyak 200 orang Salah satu bentuk kegiatan Merdeka belajar kampus merdeka tersebut Ini adalah Kegiatan yang berupa Magam dan studi independen Bersertifikat Atau MSIB Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kancana Telah meloloskan 26 mahasiswa Di 5 perusahaan nasional Dan internasional Dan 1 kementerian Republik Indonesia Yang dilaksanakan Pada tanggal 14 Agustus 2021 Sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 Dengan mitra Sebagai berikut Yang pertama PT Microsoft Indonesia Yang kedua PT Solutif Solution 3 Selaras Ketiga Balitbank SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Keempat PT Lentera Bangsa Benderang Kelima PT Impact by Teknologi Edukasi Dan keenam PT Project Global Indonesia Mahasiswa yang sedang melaksanakan MSIB ini Mendapatkan uang saku dan sertifikat Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Sekaligus mendapatkan konversi maksimal 20 SKS Pada kesempatan ini pula Izinkan saya melaporkan kegiatan akademik yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021 Di antaranya Pada bulan Januari 2021 Program Studi Teknik Mesin Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat Yang bekerjasama dengan SMK Karyan Nusantara Kuningan Dengan tema Rancang Bangun Insanelator Sampah Rumah Tangga Bagi Masyarakat Kuningan Pada bulan Maret 2021 Mahasiswa Teknik Mesin melaksanakan pengabdian kepada masyarakat Untuk industri yang bekerjasama dengan PT Isaka Alindo Nusantara Bekasi Dengan tema Desiminasi Teknologi Metal Forming Untuk Pemberdayaan Ekonomi Usaha Kecil dan Menengah Pada bulan Maret 2021 juga Program Studi Teknik Mesin Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat Untuk industri yang bekerjasama dengan PT Tosida Engineering Bekasi Dengan tema Machining Precision Park untuk DICE 4G Pada bulan Maret 2021 Mahasiswa Program Studi Teknik Mesin Meraih prestasi juara dua lomba desain poster tingkat nasional Dalam kegiatan mesin bersatu ke 15 Himpunan Mahasiswa Mesin yang diselenggarakan oleh Universitas Islam 45 Bekasi Pada tanggal 17 Juni sampai dengan tanggal 17 Juli 2021 Program Studi Teknik Mesin melaksanakan pengabdian kepada masyarakat Dengan melakukan bina desa, penyuruhan dan pemberian hibah mesin Pemolahan pakan ayam, hasil karya mahasiswa dan dosen teknik mesin Untuk UKM Peternak Ayam di Kapung Bojong Poneng, Desa Karoya Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta Pada bulan Agustus 2021 Mahasiswa Program Studi Teknik Mesin Meraih prestasi juara harapan lomba desain solid work tingkat nasional Pada kegiatan Sociality of Mechanical Engineering ke-15 Yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Mesin Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Ganjana Pada tanggal 29 Agustus 2021 Kita telah melaksanakan tes seleksi mahasiswa baru tahun Akademik 2021-2022 Alhamdulillah sebanyak 435 orang pendaftar dan melakukan proses seleksi Diterima menjadi mahasiswa baru sebanyak 392 orang Pada bulan Oktober 2021 Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Ganjana Mengirimkan 2 orang dosen dari Program Studi Teknik Industri Sebagai pembicara di seminar internasional Yang ke-8 Yaitu Mathematics, Science, and Computer Science Education International Seminar Dengan tema Enhancing the Quality of Research and Practice in Mathematics, Science, and Computer Science Education Through the Application of Information and Communication Technology Pada bulan November 2021 Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Ganjana Mendapatkan apresiasi dengan grade A Dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Park, Jawa Barat, dan Banten Yang sudah melaporkan data penyelenggaraan pendidikan tinggi tepat waktu Dengan presentasi 100% sempurna Sejak tahun Akademik 2019 sampai dengan 2020 Pada tanggal 22 sampai 24 November 2021 Program Studi Teknik Informatika dan Teknik Industri S1 STT Wastu Ganjana Telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di SMK Negeri 20 Wakarta Dengan tema Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Administrasi dalam Pemanfaatan TIK Pada tanggal 27 November 2021 Program Studi Teknik Industri Bersama dengan himpunan mahasiswa teknik industri Mengadakan semirah nasional dengan tema Implementasi International Organization for Standardization Quality Management ISO 9001 2015 Di era revolusi industri 4.0 Pada tanggal 28 November Sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 Program Studi Teknik Mesin melaksanakan pengabdian kepada masyarakat Dengan melakukan bina desa yakni pelatihan kewirausahaan, penyuluhan, dan pemberian hibah Mesin pemotong rumput hasil karya mahasiswa dan dosen seni pesin Untuk masyarakat Tandasari Selawi Kabupaten Purwakarta Kemudian dalam menungkatkan sumber daya manusia khususnya dosen Sekolah Tinggi Teknologi Waspuk Ancana telah dan sedang memberikan kesempatan kepada dosen Sekolah Tinggi Teknologi Waspuk Ancana untuk menyelesaikan pendidikan doktoral Baik di dalam maupun di luar negeri Alhamdulillah saat ini ada 8 dosen yang sedang melanjutkan pendidikan Mudah-mudahan diberikan pelancaran dan kesuksesan Kemudian pada penghujung tahun 2021 Sekolah Tinggi Teknologi Waspuk Ancana juga memberikan kesempatan kepada dosen Untuk melakukan kegiatan program sertifikasi dosen Mudah-mudahan hari ini bisa ada hasilnya dengan baik Kita sama-sama berdoa untuk kebaikan dan peningkatan kinerja di Sekolah Tinggi Teknologi Waspuk Ancana Para wisudawan yang saya banggakan Sebagai penutup, perkenankanlah saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Kepada Yayasan Bunga Bangsa, Institusi Pemerintah, Rekadiki Wilayah 4 Jabat dan Banten Perusahaan dan Industri, Asosiasi Profesi serta alumni Sekolah Tinggi Teknologi Waspuk Ancana Dan warga masyarakat yang senantiasa mendukung Sekolah Tinggi Teknologi Waspuk Ancana Dalam berbagai bentuk bantuan Baik moral, material maupun spiritual Serta kepada orang tua dan keluarga wisudawan Para dosen, para tenaga kependidikan dan seluruh pemangku kepentingan Yang telah berperan aktif lewat berbagai kontribusi masing-masing Juga kepada panitia pelaksana dan seluruh hadirin yang berbahagia Semoga Allah SWT meridui apa yang kita lakukan bersama Sekali lagi, saya ucapkan selamat atas selesainya studi saudara Di Sekolah Tinggi Teknologi Waspuk Ancana, Alma Mater Tercinta Saya berharap saudara dapat terus berkarya dan berpikiran maju Serta senantiasa memiliki semangat leadership, solidaritas Dan memberikan sumbang sih yang nyata bagi masyarakat Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita Dan seluruh bangsa Indonesia Sehingga kita dapat keluar dari krisis akibat pandemi COVID-19 Dan meraih kehidupan bersama yang jauh lebih baik Amin Ya Rabbal Alamin Bilahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara berikutnya adalah Pembacaan Surat Keputusan Wisudawan dan Wisudawati Angkatan ke-22 Tahun Akademik 2021-2022 Sekolah Tinggi Teknologi Waspuk Ancana Yang terhormat Bapak Doktor Osep Hiducaman, Magister Teknik kami silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surat Keputusan Nomor 1490 Garis Miring PP, Garis Miring STT WKN, Garis Miring PWK, Garis Miring 12 Komami, Garis Miring 2021 Tentang Wisuda ke-22 Program Sarjana dan Ahli Madya Sekolah Tinggi Teknologi Waspuk Ancana Tahun Akademik 2021-2022 Menimbang Satu, bahwa berdasarkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Waspuk Ancana Nomor 148 Garis Miring PP, Garis Miring STT WKN, Garis Miring PWK, Garis Miring 2 Komami, Garis Miring 2021 Tanggal 26 Februari 2021 Dan nomor 357 Garis Miring PP, Garis Miring STT WKN, Garis Miring PWK, Garis Miring 4 Komami, Garis Miring 2021 Tanggal 29 April 2021 Dan nomor 633 Garis Miring PP, Garis Miring STT WKN, Garis Miring PWK, Garis Miring 8 Komami, Garis Miring 2021 Tanggal 31 Agustus 2021 Dan nomor 1154 Garis Miring PP, Garis Miring STT WKN, Garis Miring PWK, Garis Miring 10 Komami, Garis Miring 2021 Tanggal 29 Oktober 2021 Tentang penyelenggaraan ujian akhir pendidikan Pada Sekolah Tinggi Teknologi Waspuk Ancana Tahun Akademik 2021-2022 Telah meluluskan sebanyak 319 orang Kurusan Program Satyana dan Ahli Madya Dua, bahwa untuk penetapan lulusan program Sarjana dan Ahli Madya tersebut Perlu dilaksanakan wisuda yang dipukukan dengan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Waspuk Ancana Mengingat dan seterusnya memperhatikan Satu, hasil ujian sidang skripsi dan tugas akhir Program Studi Teknik Informatika S1 dan Management Industri D3 Sekolah Tinggi Teknologi Waspuk Ancana Pada tanggal 26 Februari 2021 Dan 29 April 2021 Dan 31 Agustus 2021 Serta 29 Oktober 2021 Dua, saran dan pandangan Rapat Senat Sekolah Tinggi Teknologi Waspuk Ancana Tanggal 13 Desember 2021 Tentang Beserta wisuda ke-22 Program Sarjana dan Ahli Madya Tahun Akademik 2021-2022 Memutuskan Menetapkan Pertama Daftar peserta wisuda ke-22 Program Studi Teknik Informatika S1 Dan Management Industri D3 Sekolah Tinggi Teknologi Waspuk Ancana Tahun Akademik 2021-2022 Sebagaimana Terjapat Penalampilan 1 Kedua Para wisudawan dan wisudawati ke-22 Sekolah Tinggi Teknologi Waspuk Ancana Diberikan gelar Sarjana Komputer Untuk lulusan Program Studi Teknik Informatika S1 Dan Berat Ahli Madya Management Untuk lulusan Program Studi Management Industri D3 Sekolah Tinggi Teknologi Waspuk Ancana Tahun Akademik 2021-2022 Sebagaimana Terdapat Pada Lampilan 2 Keempat Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan Dan jika terdapat kekegiruan Dalam penetapan ini akan diperbaiki Sebagaimana mestinya Diletapkan di Pulau Akadra Pada tanggal 19 Desember 2021 Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Waspuk Ancana Bapak Apang Jafar Sidik SDMT Tembusan disampaikan Kepada yang terhormat Bapak Kepala LLDT Jawa Barat dan Banten Kedua Bapak Ketua Iyasa Rumah Bangsa Dan ketiga ASIP Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara selanjutnya adalah Pelantikan dan penyerahan ijasa Kepada Wisudawan dan Wisudawati Program Sarjana dan Alhamadiyah Angkatan ke-22 Tahun Akademik 2021-2022 Sekolah Tinggi Teknologi Waspuk Ancana Kepada Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Waspuk Ancana Dan Ketua Senang Dimongon untuk kering Program Studi Teknik Informatika S1 Luqman Ahmad Fauci Sarjana Komputer IPK 2.77 Predikat Saman Memuaskan Muhammad Afad Sarjana Komputer IPK 3.64 Predikat Saman Memuaskan Karis Ramdan Sarjana Komputer IPK 2.79 Predikat Saman Memuaskan Ahmad Nisla Kepalik Sarjana Komputer IPK 3.48 Predikat Saman Memuaskan Ahmad Suyono Sarjana Komputer IPK 2.95 Predikat Saman Memuaskan Demongon untuk kering Sarjana Komputer IPK 3.25 Predikat Saman Memuaskan Dari Sarjana Komputer IPK 3.25 Predikat Saman Memuaskan Dari Sarjana Komputer IPK 3.26 Predikat Saman Memuaskan Dari Sarjana Komputer IPK 3.62 Predikat Predikat Dari Sarjana Komputer IPK 3.62 Pertama Muhammad Muhammad Muntar 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 Sarjana Komputer IPK 2.94 Predikat Saman Memuaskan Sastri Rahayu Sastri Rahayu Sarjana Komputer IPK 2.89 Predikat Saman Memuaskan Romi Saripudi Sarjana Komputer IPK 2.80 Predikat Saman Memuaskan Dari Sarjana Komputer IPK 3.32 Predikat Saman Memuaskan Fahmi Fawci Agustiar Sarjana Komputer IPK 3.41 Predikat Saman Memuaskan Fahmi Fawci Agustiar Lahir pada tanggal 12 Juli 1990 Dan Menghubungkan Nafas Terakhir Pada tanggal 10 Juli 2021 Karena penyakit Yang dideritanya Yaitu Akses kontrol Tahap penyembuhan Pasca operasi Dan Dari COVID-19 Al-Mahru Diwakilkan oleh Samistri Tercipta Dan Didak pilih oleh Anak Pertama Beliau Untuk sesi pengambilan Vijay Sahwi Sudya Semoga Al-Mahru Diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Sudanya Tidak Dari Tidak Tidak Sanjata Sanjata Maha Tidak Tim Saari Maha Suc android Arjep Maulana Muhammad, Sarjana Komputer, IPK 2,52, Predikat Memuaskan Arjep Rizky Taufi, Sarjana Komputer, IPK 2,92, Predikat Sangat Memuaskan Relafi Ahmad Yusuf, Sarjana Komputer, IPK 3,44, Predikat Sangat Memuaskan Ombar Kudraha, Sarjana Komputer, IPK 3,48, Predikat Sangat Memuaskan Ombar Kudraha, Sarjana Komputer, IPK 3,32, Predikat Sangat Memuaskan Ombar Kudraha, Sarjana Komputer, IPK 2,90, Predikat Sangat Memuaskan Ombar Kudraha, Sarjana Komputer, IPK 3,36, Predikat Sangat Memuaskan Ombar Kudraha, Sarjana Komputer, IPK 3,34, Predikat Sangat Memuaskan Yoga Santi Nugraha, Sarjana Komputer, IPK 2,84 Predikat, sangat memuaskan Ahmad Oji, Sarjana Komputer, IPK 2,77 Predikat, sangat memuaskan Dera Gemila, Sarjana Komputer, IPK 2,81 Predikat, sangat memuaskan Dibit Yugo, Istiang Toro, Sarjana Komputer, IPK 3,46 Predikat, sangat memuaskan Faiz Adhavi, Sarjana Komputer, IPK 3,11 Predikat, sangat memuaskan Dera Setiaj, Sarjana Komputer, IPK 3,14 Predikat, sangat memuaskan Nururi, Kamirir, Ripai, Sarjana Komputer, IPK 3,79 Predikat, dengan pujian Sandri, Sarjana Komputer, IPK 3,05 Predikat, sangat memuaskan Tita Rosmiyaki, Sarjana Komputer, IPK 3,07 Predikat, sangat memuaskan Ujung 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 Sarjana Komputer, IPK 3,24 Predikat, sangat memuaskan Adhavi, Sarjana Komputer, IPK 3,14 Predikat, sangat memuaskan Adhavi, Sarjana Komputer, IPK 3,44 Predikat, sangat memuaskan Adhavi, Sarjana Komputer, sangat memuaskan Agri Triono, Sarjana Komputer, IPK 3,68 Predikat, dengan pujian Anggita Sri Wulandari, Sarjana Komputer, IPK 3,49 Predikat Saman Memuaskan Anggita Sri Wulandari, Sarjana Komputer, IPK 3,49 Amgita Sri Wulandari, Sarjana Komputer, IPK 3,82 Predikat Dengan Ujian Anggita Sri Wulandari, Sarjana Komputer, IPK 3,78 Predikat Dengan Ujian Anggita Sri Wulandari, Sarjana Komputer, IPK 3,47 Predikat Saman Memuaskan Dewi Nurkemala Agraini, Sarjana Komputer, IPK 3,39 Predikat Saman Memuaskan Dewi Nurkemala Agraini, Sarjana Komputer, IPK 3,39 Tidak Just Sangat Memuaskan Dewi Nurkemala Agraini, Sarjana Komputer, IPK 3,Hello Dewi Nurkemala Agraini, Sarjana Komputer, IPK 3,33 Predikat Saman Memuaskan Dewi Nurkemala Agraini, Sarjana Komputer, IPK 3, bankrupt IPK 3.65 predikat dengan pujian Jiki Fajira, Sanjana Komputer, IPK 3.53 predikat dengan pujian Jiki Fajira, Sanjana Komputer, IPK 3.35 predikat dengan pujian Jiki Fajira, Sanjana Komputer, IPK 3.55 predikat dengan pujian Jiki Fajira, Sanjana Komputer, IPK 3.78 predikat dengan pujian Jiki Fajira, Sanjana Komputer, IPK 3.57 predikat dengan pujian Jiki Fajira, Sanjana Komputer, IPK 3.63 predikat dengan pujian Jiki Fajira, Sanjana Komputer, IPK 3.55 predikat dengan pujian Ibrahim Aljayi, Sanjana Komputer, IPK 3.42 predikat dengan pujian Imam Hairul Anwar, Sanjana Komputer, IPK 3.54 predikat dengan pujian Indah Ayu Adani, Sanjana Komputer, IPK 3.54 predikat dengan pujian Indah Ayu Adani, Sanjana Komputer, IPK 3.55 predikat dengan pujian Indah Ayu Adani, Sanjana Komputer, IPK 3.56 predikat dengan pujian Jika Fajira, Sanjana Komputer, IPK 3.55 predikat dengan pujian Jika Fajira, Sanjana Komputer, IPK 3.56 predikat dengan pujian Komaradewi, Sanjana Komputer, IPK 3.46 predikat dengan pujian Latifah Asma'un Fauzi, Sarjana Komputer IPK 3,29 Redikat sangat memuaskan Bangga Putri Rahmat, Sarjana Komputer IPK 3,73 Redikat dengan pujian Taufi Sirgawis, Sarjana Komputer IPK 3,14 Redikat sangat memuaskan Muhammad Rebadi Sertiana Pratama, Sarjana Komputer IPK 3,42 Redikat sangat memuaskan Taufi Sirgawis, Sarjana Komputer IPK 3,61 Redikat dengan pujian Muhammad Dui Susanto, Sarjana Komputer IPK 3,43 Redikat sangat memuaskan Muhammad Dui Susanto, Sarjana Komputer IPK 3,52 Redikat dengan pujian Muhammad Dui Susanto, Sarjana Komputer IPK 3,62 Redikat dengan pujian Muhammad Husayi Nomeleta, Sarjana Komputer IPK 3,47 Redikat dengan pujian Muhammad Husayi Nomeleta, Sarjana Komputer IPK 3,47 Redikat dengan pujian Pradikat Rangal Kerencian Mohamad Roswi Anrohaina Sarjana Komputer IPK 3,40 Pradikat Samen Populasi Nedi Kulahasanam Sarjana Komputer IPK 3,66 Pradikat Denen Pujian Nedi Kulahasanam Sarjana Komputer IPK 3,40 Pradikat Samen Populasi Nedi Kulahasanam Nedi Kulahasanam Nedi Kulahasanam Nedi Kulahasanam Sarjana Komputer IPK 3,15 Pradikat Samen Pemuaskan Pasya Nedi Kulahasanam Nedi Kulahasanam Sarjana Komputer IPK 3,38 Pradikat Samen Populasi Ketua Sekolah Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Waspukacara Dan Ketua Senat Dipersilakan duduk kepadu Hadirin Hadirin yang berbahagia Empat tahun sudah berlalu Sukses adalah sebuah perjalanan Dan kuliah adalah sebuah tahun Acara berikutnya adalah Pemutaran video Gilas Balik Kegiatan Pemenangan Kehidupan Kampus Mamasiswa Baru Pangkatan 2017 Sekolah Tinggi Teknologi Waspukacara Yang pada hari ini Telah berhasil Mencapai puncak perjalanan Dan meraih gelap Sarjana dan ahli media Matahari Buat keli Di pagi hari Pencabar Cahayanya Seorang Menjelaskan Menyelaskan Dengan Duitas Baru Yang Menjelaskan Sebagai Seorang Mahasiswa Baru Pasal Tidak Sabar Tidak 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 Pada cepat Pergi Kesan Ketungi Dan Tidak 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih menonton Kepada Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Sehingga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah menonton Pemimpin Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton